I saw speed atau kerap dipanggil speed punya lebih dari 31 juta subscriber di youtube dia suka melakukan streaming langsung di berbagai negara saat ini di Indonesia dimana dia sudah siaran langsung di kota Jakarta, Bali dan Yogyakarta dengan basis penggemar yang sangat besar speed pun dianggap membantu mempromosikan daerah yang didatanginya apalagi dia mau mencoba banyak hal termasuk ingin tahu mengenai kebudayaan suatu tempat dan berinteraksi dengan warga lokal di Jakarta ia sempat bermain angklung, berjoget dangdut kemudian di Bali dia ikut tari tradisional, mengunjungi pura dan hutan monyet, serta aktivitas lainnya kemudian yang terbaru di Yogyakarta, youtuber berusia 19 tahun itu mengunjungi Malioboro meminum jamu, memakai pakaian tradisional dan lain-lain nah rupanya sebagian netizen di Malaysia iri dengan aktivitas I saw speed di Indonesia pasalnya kunjungan speed ke Kuala Lumpur dianggap tidak memanfaatkan dengan baik untuk memenangkan budaya lokal I saw speed batal mengunjungi Papua setelah sebelumnya dikabarkan akan melakukan siaran langsung di sana dia pun menjelaskan alasan batal rencananya kunjungan tersebut dalam siaran langsung di Youtubenya, youtuber bernama asli Darren Jensen Watskin Jr. tersebut mengatakan bahwa seharusnya dia terbang ke Papua dengan maskapai komersial pada hari Sabtu pukul 7 pagi, namun speed menyebut jadwal penerbangan tiba-tiba dibatalkan karena maskapai yang dia gunakan tidak cukup menjual tiket untuk jadwal penerbangan tersebut hanya saja dia tidak menyebutkan maskapai apa yang ia gunakan meskipun tidak menjual tiket yang cukup sehingga mereka membatalkan seluruh penerbangan karena tidak ada cukup tiket karena pembatalan tersebut, speed akhirnya memutuskan untuk mengunjungi Yogyakarta dan melakukan live streaming yang ketiga kalinya namun, dia mengatakan masih berminat untuk mengunjungi Papua pada hari Senin mendatang jika kalian semua masih ingin saya pergi ke Papua penerbangan yang tersedia berikutnya adalah tanggal 23 September sebelumnya, speed dikabarkan ingin menggelar live streaming di Papua karena banyak netizen Indonesia yang menyarankan kabar ini pun dibenarkan oleh Komika Mamat Al-Katiri lewat akun ex-twitter Komika asal Fakfak tersebut mengatakan bahwa dirinya mendapat permintaan dari Aisau Speed untuk ditemani selama kunjungan ke Papua beneran, minta temenin ke Papua mana besok pas banget saya ke Jayapura tweet Mamat di akun ex-twitternya sebelumnya, Mamat juga memposting tanggaban layar dirinya mendapatkan pesan dan...